Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan konten kandang domba sawung tani Gimana kabarnya, mudah-mudahan semuanya sehat ya Konten kali ini saya akan menyampaikan tentang umur atau waktu kapan mulai ambing domba itu turun Atau kapan mulainya turun susu gitu ya Itu menjadi pertanyaan Karena apa, karena tergantung genetik dombanya dan tergantung juga tentang karakter domba ya Kebetulan di kandang kami ini yang lain lagi makan, lagi diberikan pakan Tapi yang satu ini yang sambung ini tidak mau makan menjauh Ini karena sudah merasakan perutnya mungkin ada sedikit kontraksi ya Sebentar lagi melahirkan biasanya Dan hal ini jangan menjadikan kita khawatir Karena memang ada domba yang saat mau melahirkannya begitu tidak mau makan Kembali lagi ke laptop pemirsa ketentang waktu turun susu Ini kebetulan di kandang kami ini yang sambung ini Turun susunya ini mendadak ya Dua minggu kebelakang ini masih kecil Nah sekarang sudah besar Jadi ini turun susunya atau ambingnya itu mulai turun itu Kelihatan besar ini sudah bareng itu paginanya Hanya dua hari menjelang kelahiran Prediksi saya dua hari menjelang kelahiran Nah pagi ini Saya baru datang ke kandang dan Sesuai prediksi Ini bahkan hanya satu hari menjelang Kelahiran ternyata domba pagi ini sudah ada yang keluar ya Sudah selamat, sudah bersih Nah ini yang Jang, jang, jang Nangtung, jang Nangtung, nangtung Di luar prediksi perkiraan Saya memprediksi dua hari lagi Dan ternyata hari ini Satu hari dari perkiraan kemarin Kita lihat Nah jantan Alhamdulillah Irobil alamin Ini Rizki yang sangat Perlu disyukuri ya Anaknya satu Tunggal Anak tunggal Dan Alhamdulillah jantan Nah Karakter induk yang baik ini begini Menyusuinya sangat Penuh kasih sayang ya Sangat baik Melahirkannya juga Tidak Tidak merepotkan Saya tinggalkan kemarin sore Dan malamnya kita berikan alas Supaya malam kalau anaknya keluar Bisa keluar dengan selamat Dan Alhamdulillah ini adalah Sudah pagi ini sudah terlahir Tanpa bantuan kita Tanpa bantuan kita ya Dan Alhamdulillah Diberikan Rizkinya Satu ekor Jantan Dengan motif Riben Koin Nah kembali lagi Ke indukan ini Jadi untuk menjawab Pertanyaan Kapan mulai turun Susu Kita kembali lagi Ke pokok Permasalahannya Itu berbeda-beda ya Tergantung genetik dombaknya Ada yang Dari usia 3 bulan itu Sudah mulai kelihatan Turun ambingnya Atau susunya Sudah mulai Membengkak ya Kemudian ada yang Satu bulan atau dua bulan Menjelang kelahiran Sudah besar Ambingnya Nah kalau ini Nah Yang sambung ini Bibit yang ada di kandang saya ini Yang lagi menyusui Ini Penuh kasih sayang Kita harus menghitung Berapa menit Ini kalau menyusui Kalau yang bagus itu Lebih dari satu menit ya Lebih dari satu menit setengah Dia menyusui anaknya Nah kembali lagi Ke Pertanyaan yang Tentang Kapan Mulai turun susu Pada umumnya Pada umumnya Susu Atau ambing Domba Yang hamil Itu akan mulai turun Pada umur 15 minggu Ya 15 Ming Minggu Artinya Kalau satu minggu Kalau Empat Bulan Empat Bulan itu Kurang lebih umur 16 minggu Nah Berarti Sekitar Tiga bulan setengah Biasanya Ambing Domba itu Mulai turun Mulai kelihatan Membesar Semakin tinggi Usia kehamilan Semakin besar Usia Halim Hamilan 15 minggu 16 minggu 17 minggu Nah itu Maka susunya Semakin membesar Tapi Itu pada umumnya Dan tidak Usah khawatir Ada juga Yang domba Seperti yang Sambung saya ini Adalah Turun susunya Menjelang Kelahiran Justru Yaitu dua hari Menjelang Kelahiran Pada umur Tiga bulan Tiga bulan Setengah Kemudian Empat bulan Ini Susunya Masih rapat Susunya Masih Belum Kelihatan Tapi Saya memperhatikan Perutnya Ciri domba Yang positif Hamil Dari perutnya Yang sebelah kanan Semakin Membesar Semakin Ketika sudah Dikasih Makan Perutnya Semakin Meral Semakin Marah Ranteng Kemudian Kemudian Napasnya Semakin Berat Kemudian Napsumakannya Meningkat Dan yang jelas Tidak ada Timbul birahi Lagi Walaupun Saya sudah Memprediksi Ini Pasti Hanya Satu Ekor Karena Kehamilannya Tidak Besar Tapi Melihat Tanda-tanda Kehamilan Seperti Bengkak Selalu Bengkak Panginak Itu Saya Yakin Ini Hamil Dan Kebetulan Ini Turun Susunya Justru Bukan Mulai Umur 15 Minggu Ya Atau 3 Bulan Lebih Ya 3 Bulan Setengah Ini Mulai Turun Susunya Ini Yang Samung Ini Justru Dua Hari Menjelang Kelahiran Baru Besar Seperti Tadi Makanya Saya Memprediksi Ini Dua Hari Lahir Ternyata Sebelum Dua Hari Lagi Sudah Lahir Pamiarsa Sudah Satu Hari Sudah Lahir Nah Ini Hari Kedua Ini Dilahirkan Hari Jumat Dan Kita Ini Hari Minggu Ini Si Jaluk Riben Ini Ini Usia Anak Umur Dua Hari Kalau Anak Tunggal Itu Anak Satu Ini Begini Apalagi Ini Jantan Cepet Besar Indukan Besar Pejantan Juga Besar Di Kelas B Indukan Di Kelas B Artinya Ukuran Sedang Bukan Kelas B Ini Insya Allah Cepet Pertumbuhannya Disinilah Bangganya Dan Senengnya Sebagai Peternak Jadi Menikmati Profesi Sebagai Peternak Disini Senengnya Ada Obat Untuk Kita Supaya Lebih Semangat Lagi Ketika Mendapatkan Anakan Jantan Jalu Satu Ekor Cepet Besar Dan Senengnya Bukan Main Demikian Waktu Turun Susu Sudah Kita Sampaikan Ada Yang Cepet Dan Ada Yang Lambat Bahkan Ada Yang Menjelang Hari Menjelang Kelahiran Baru Turun Susunya Seperti Domba Ini Salam Ngarit Salam Peternak Bangga Jadi Peternak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh